Hari ini kita sama-sama mendengar firman Tuhan tentang jangan salah paham kepada Tuhan Jangan salah paham kepada Tuhan atau istilah anak muda sekarang jangan gagal paham dengan Tuhan Markus pasal 8 ayat 14 sampai 21 Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu Lalu Yesus mengingatkan mereka katanya Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain Nah itu dikatakan ya karena kita tidak punya roti Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan Ia berkata mengapa kamu memperbincangkan soal roti Soal tidak ada roti Belum juga kamu faham dan mengerti Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata tidakkah kamu melihat dan kamu punya telinga tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat pada waktu aku memecah-mecahkan roti 5 roti untuk 5 ribu orang itu? 5 ribu orang itu berapa bakul potongan-potongan roti yang kumpulkan? Mereka jawab serentak 12 bakul Dan pada waktu 7 roti untuk 4 ribu orang berapa bakul potongan-potongan yang kamu kumpulkan? Jawab mereka 7 bakul Lalu katanya kepada mereka Masihkah kamu belum mengerti? Jadi di atas cerita ini Murid-murid satu kali sama Yesus mereka naik perahu 13 orang Sama guru satu Yesus Mungkin waktu itu suasana begitu tenang Ombaknya mungkin bagus Tidak ada ombak Tenang Satu kali waktu Yesus jalan di atas perahu sama murid-murid Yesus berpikir ada sesuatu pesan penting yang mau kusampaikan sama murid-murid Yesus bilang gini Murid-murid Waspadaya ragi orang farisi Dan waspadaya ragi herodes Mereka saling pegang-pegang Ah itulah gara-gara kau cuma satu kau bawa roti Makanya Yesus kotbah pun dia singgung-singgung soal roti Mereka salah paham Yesus gak ada maksud Ah karena kau gak bawa rotiku singgung lah kau dari pengajaranku Gak ada pikiran Yesus sedikit pun menyinggung tentang roti Ragi itu selalu berbicara sesuatu yang membuat bisa kembang cepat Kalau kau masak roti taruh raginya langsung kembang dia Makanya Yesus bilang hati-hati sama ragi orang farisi Hati-hati sama ragi herodes Apa ragi orang farisi Kita tahu Yesus itu menentang sekali orang farisi Karena orang farisi ini suka pamer Suka kelihatan Kelihatan rohani Kalau istilah sekarang orang farisi itu suka pencitraan Apa-apa sikit dia lakukan Supaya orang melihat Dia ngomong Oh Matius pasal 2 ayatnya Supaya orang berpikir Mantap ini teologinya Dia memberi pun suka pamer Itu orang farisi Doa pun di pinggir-pinggir jalan Kata Firman Tuhan Oh Tuhan Yesus Yesus sedang singgung itu Murid-murid hati-hati ya Kalian gak usah kayak orang farisi Ragi orang farisi itu lagi berkembang sekarang ini Dan mungkin Yesus melihat Mulai mungkin ada murid-murid udah kayak farisi Makanya Yesus ingatkan Jangan ya hati-hati Hati-hati sama Ragi Herodes Herodes gimana kalau kita tahu Herodes itu satu raja yang haus akan kekuasaan Yesus ingatkan hati-hati ya murid-murid Jangan kamu nanti haus akan kekuasaan Apalagi sekarang kalau kalian jalan sama aku Aku ini orang terkenal sekarang Mungkin itu dalam pikiran Yesus Aku doa buat orang sakit Sembuh orang mati bangkit Mungkin nanti kalau kau ikut aku pun Kau ikut-ikutan top Jadi jangan kau haus kekuasaan Jangan mentang-mentang kau ikut aku Kau gak mau lagi melayani nanti Suruh-suruh sana Perintah sana sini Jangan hati-hati Ragi Herodes Nah itu dalam pikiran Yesus Maka diajarkan itu Datang murid-murid Ah itulah Yesus ini Ragi-ragi-ragi katanya Karena gak kita bawanya roti Nah ini salah paham Gagal paham Masa gara-gara roti Yesus kotbahnya begitu Nyinggung orang Farisi Nyinggung Herodes Mereka berpikir Yesus itu Ah lapar Yesus ini Kurang makan Satu sisi Yesus itu sedih Melihat murid-muridnya Yesus berapa kali Kotbah menceritakan Bagaimana bagi Yesus Makan itu gak penting Satu kali waktu Yesus Menginjil kepada seorang wanita Samaria yang ada di sumur itu Yesus cerita-cerita Murid-murid Oh udah lapar ini Lapar ini Datang guru Nah beli Mungkin guru kasih uangnya Beli belanja Beli nasi kita Lalu murid-murid semua pergi Waktu mereka pulang Mereka bawa makanan Guru ayo Udah jam makan ini Nanti lagi lah cerita-cerita Makan dulu makan Apa kata Yesus Bagiku Bukan itu makanan Bagiku makanan Yaitu melakukan Perintah Tuhan Melakukan amanat agung Jadi Yesus ini Baginya gak begitu penting Sampai kalau menurut saya Di ayat 17 ini Dia udah marah ini Ngapain kamu ngomong Soal roti Belum juga kamu paham Dan mengerti ya Katanya Telah degil ke hatimu Wah Ini Tajam ini kata-kata Yesus Aku udah ngomong Soal orang farisi Ragi orang farisi Ragi orang farisi Ngapain kau singgung-singgung roti Udah degil hatimu ya Nggak ngerti kau maksudku Kata Yesus Sama murid-murid Sampai ayat 18 Kau kan punya mata Semua kau itu kan punya mata Tapi kau gak ngelihat Kata Yesus Kau itu kan punya telinga semua Katanya sama murid Tapi kau gak mendengar Nggak ingat lagi kau Berapa waktu yang lalu Waktu ada 5 ribu 5 ribu orang itu Ada anak-anak bawa 5 roti Kau tahu berapa yang sisa? Tahu grow? 12 Yang 4 ribu waktu itu Yang 7 roti Masih ingat kau Berapa yang sisa? 7 Jawab cepat kau semua Itu bahasa Yesus Jawab cepat kau semua Punya mata Tapi kau gak melihat Itu saja Bisa Dicukupkan semua Ngapain pula kau singgung-singgung Tentang roti Sama aku Aku ini gak bicara soal roti Itulah Posisi Yesus Sampai Yesus bilang Masih Kau belum mengerti Nah Yesus itu Dia sedih Karena dia melihat Murid-murid yang berjalan Sama dia Gak bertumbuh Masih ngomongin Soal roti Padahal Yesus Gak peduli Soal roti Murid-murid selalu Bersama Yesus Melihat Mujijat-mujijat Tapi ternyata Mujijat-mujijat Yang ditunjukkan Yesus Itu tidak membuat Murid-murid Semakin mengenal Tuhan Ternyata Mujijat Tidak menjamin Membuat kita bisa Semakin mengenal Tuhan Orang Israel Selalu berjalan Melihat Mujijat Mujijat Bersama dengan Tuhan Mereka keluar Dari Mesir Mereka jalan Siang-siang Panas Panas Jumut-jumut Lalu Tuhan Kasih Tiang awan Wih Untuk kali Sambil jalan Udah malam Ih Gua bergerak Nek Kalau tadi kita gak keluar Dari Mesir Enggaknya kita kayak gini Tuhan kasih lagi Mujijat tiang api Andi kau Andi kau Salah kelakunya ngerana Pagi bangun Aos Aos Musa Mati kita hari ini Aos Lalu datang musad Pukulnya tongkat Keluar air Mereka minum Lapar Lapar Lalu Tuhan kasih Mana Burger Eila lap Tuhan itu sabar kali ya Dikasihnya lagi burung puyuk Aku ngeliat-ngeliat Bangsa Israel ini Begitulah sabarnya Tuhan kita menghadapi Kamu Menghadapi aku Udan lalap Udan lalap Tuhan kasih panas hari ini Sekali gua tinggung udan Sera siap Keputih ke sekali barang tak Tapi Tuhan tetap sabar Kalau enggak Kasihnya sekali badai Enak Keputih ke rumah tanah Tapi bisa juga ya Tapi Tuhan tetap Sabar Ternyata mujijat Tidak menjamin orang bisa Mengenal Tuhan Saya percaya mujijat Sampai hari ini Saya percaya mujijat Tapi Bapak Ibu Jangan mengejar-ngejar Mujijat Banyak orang-orang Kristen Hari ini justru Mengejar-mengejar Mujijat Waktu dia enggak dapat Mujijat Dia marah sama Tuhan Dia kecewa sama Tuhan Jangan gila-gila Mujijat Tapi berdoa Mengharapkan mujijat Tapi Kalaupun mujijat Enggak terjadi Jangan salah paham Sama Tuhan Tuhan kita itu baik Yohannes Pembaptis Dia baik sekali Dia menginjil Hidupnya selalu Menceritakan tentang Kristus Satu kali dia di penjara Lehernya dipotong Dia enggak mengalami mujijat Enggak tiba-tiba Enggak katanya lagi Ada lahir-lahirnya Enggak Dia mati Dalam keadaan Leher putus Stephanus Karena dia mengasihi Tuhan Dia dilempari Pakai batu Wah Pak bayangkanlah Kita dilempari Pakai batu Sampai mati Saya percaya Waktu itu Stephanus berdoa Tuhan Tolong saya Tuhan Tolong saya Tapi apakah Mujijat terjadi Tiba-tiba Dia enggak mati Enggak Sampai akhirnya Batu itu sendiri Menutupi tubuhnya Dengan penuh luka-luka Tidak terjadi Mujijat Paulus Dia rasul Yang luar biasa Kemana-mana Dia pergi Menyampaikan firman Tuhan Sampai kadang-kadang Dia disiksa Didera Dicambuk Berapa kali Aku mengalami Karam kapal Katanya Tapi Dia punya Satu Pergumulan Dia bilang Tuhan Angkatlah Duri dalam Dagingku Saya enggak tahu Apa duri dalam Dagingnya itu Mungkin itu Berbentuk penyakit Atau mungkin Itu berbentuk Kelemahan Tuhan Tuhan Angkat duri Dalam Dagingku Tuhan bilang Enggak Tuhan Angkat duri Dalam Dagingku Tuhan bilang Enggak Tuhan Angkat duri Dalam Dagingku Tuhan bilang Enggak Paulus Cukup Kasih karuniaku Bagimu Justru Dalam Kelemahan Mulah Kuasaku Menjadi Nyata Dan sampai Dia mati Duri dalam Daging itu Tetap ada Dalam Hidupnya Ini Maksud Saya Berdoalah Buat Mujizat Tuhan Tapi Kalaupun Mujizat itu Tidak terjadi Dalam Kehidupan Kita Tetaplah Percaya Kepada Tuhan Tetaplah Berharap Kepada Tuhan Amen Mungkin Kita bilang Tuhan Berkat Hati aku Tuhan Supaya Aku Bisa Memberkati Orang Lain Datang Tuhan Bilang Enggak Tuhan Sebukan Aku Tuhan Tuhan Bilang Enggak Masihkah Kita bisa Berkata Tuhan Engkau Baik Itu yang Dilakukan Tuhan Kepada Paulus Enggak Tuhan Bilang Cukup Kasih Karuniaku Bagimu Apakah Paulus Marah Dia Enggak Marah Apakah Dia Kecewa Dia Enggak Kecewa Jadi Belajar Berharap Kepada Tuhan Jangan Salah Paham Kepada Tuhan Bilang Kiri Kanan Jangan Salah Paham Kepada Tuhan Dan Inilah Iman Yang Tuhan Mau Kalau Iman Kita Hanya Waktu Tuhan Lakukan Mujijat Lalu Kita Berkata Tuhan Engkau Baik Tapi Waktu Ada Masalah Kita Kita Berdoa Engkak Dijawab Tuhan Tuhan Bukan Itu Justru Tuhan Mau Tuhan Udah Lama Aku Berdoa Tapi Belum Dijawab Tuhan Aku Tetap Mengasihi Engkau Itu Yang Dilakukan Sadra Mesah Abednego Tuhan Kusanggup Nolong Aku Kalau Aku Masuk Kedapur Api Itu Tapi Kalaupun Tidak Ditolong Tuhan Aku Tetap Menyembah Tuhan Yang Hidup Itulah Iman Yang Tuhan Mau Jadi Berdoa Buat Mujijat Tapi Kalaupun Mujijat Itu Tidak Terjadi Jangan Kecewa Sama Tuhan Percaya Kepada Tuhan Tuhan Lebih Tahu Apa Yang Terbaik Buat Kita Saya Kami Beberapa Waktu Lalu Itu Kan Ada Tempat Tidur Spring Bed Itu Disini Biasakan Ada Sandarannya Jadi Di Sandarannya Itu Kadang Kalau Sudah Malam Itu Jam Jam Kita Enak Tidur Ada Tikus Masuk Kedalam Digigitinya Mungkin Busan Yang Didalami Kadang Kadang Karena Terganggu Pukul Berhenti Tiga Detik Lalu Noko Kadang Kadang Tidak Sabar Aku Bangun Aku Angkat Sandar Lumayan Lima Menit Datang Lagi Terganggu Kami Selalu Tikusnya Kecil Udah Pernah Kulihat Itu Jalan Dia Karena Kecil Susah Karena Kami Banyak Celahnya Mau Tangkap Pun Susah Lari Dia Kalau Besar Gampang Tutup Aja Lobang Besar Tinggal Pukul Tapi Kalau Kecil Susah Aku Berdoa Sama Tuhan Tikus Pun Mengganggu Tidur Kita Gara Gara Itu Terganggu Selalu Tidur Kita Tuhan Tolong Tuhan Kasiani Aku Kasiani Kami Tikus Ini Mengganggu Tuhan Dan Tuhan Jawab Doaku Pagi Pagi Aku Bangun Ke Kamar Mandi Tiba Tiba Di WC Udah Di Air Itu Udah Tenggelam Karena Kecil Mungkin Dia Jalan Leset Dan Jatuh Mati Saya Menceritakan Ini Mujizat Masih Terjadi Sampai Hari Ini Tapi Jalan Itu Sampai 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 Selalu dari mulutnya keluar itu Tuhan baik Semua baik Tuhan baik Semua baik Dia ini menjadi satu orang kepercayaan raja Satu kali raja mau berburu Disuruhlah teman kepercayaan raja ini Mempersiapkan senjata Peralatan berburu Lalu temannya ini persiapkan semuanya Tapi dia lalai Sampai akhirnya waktu raja ini Waktu mau berburu Entah bagaimana caranya memegang Jadi panahnya itu justru kena ke tangan raja itu Biasa kan kalau berburu gitu kan Ada udah racunnya ditaruh di mata panahnya itu Jadi entah gimana dipersiapkan temannya ini Kena panah tangan raja itu Dan itu harus diamputasi Harus dipotong Karena udah kena racun Itu zaman dulu belum seperti sekarang Hilanglah satu jempol raja ini Saking raja marahnya sama kawannya ini Kau ini Gara-gara kau kurang hati-hati Udah putus jariku ini Datang kawannya Tenang raja Semua baik raja Semua baik Semua baik kau bilang Masukkan dia ke penjara Sabar dulu Waktu ditutup pintu penjara Dia masih senyum bilang Makasih ya Semua baik Tuhan baik Di penjara dia Setelah beberapa tahun selang Akhirnya raja mau pergi lagi berburu Dia persiapkan lagi segala sesuatu Mereka akhirnya masuk ke satu hutan Yang mereka belum pernah masuk ke sana Ternyata di hutan itu ada satu suku Yang masih kanibal Pemakan manusia Akhirnya ditangkaplah raja ini Digantung Digotong Mau dipersembahkan Waktu dibakar api Orang sudah siap semua dengan tariannya Waktu diangkat raja itu Waktu mau dipotong Mereka ada satu orang lihat Tidak ada jarinya Artinya Itu ada Yang kita tangkap itu tidak sempurna Cacat Jangan persembahkan yang cacat sama dewa Kualat kita nanti Setuju Setuju Lepaskan Dilepaskanlah Jadi segera raja itu senang dia Gara-gara cacat dilepaskan raja itu Lahari dia Dan beberapa hari sampai dia di istana Dia senang kali Waktu dia senang Karena tangannya itu tidak sempurna Dia mulai ingat Ini kan dulu gara-gara temanku Yang ku penjarakan Lalu akhirnya dia cepat-cepat ke penjara Dia lihat kawannya masih hidup gak kawannya itu Lalu dia lihat kawannya Gimana raja Semua baik raja Gimana apa kabar raja Betul nak Semua baik Semua baik Gimana gimana raja Ayolah keluar kau dulu Lalu dikeluarkan raja itu Mereka cerita Betul yang kau bilang Semua baik Kalau gak putus dulu tanganku ini Mungkin sekarang aku udah mati Iya raja Semua baik Semua baik raja Kenapa kau selalu bilang Semua baik Iya Karena semua baik raja Coba min waktu itu gak putus tangan du Hari ini kan aku kawan du Pergi berburu Karena akunya selalu kawan du Hari ini matilah kam Dan aku pun mati Makanya putus jari indu Aku kam penjara Kam penjara pun aku semua baik Makanya aku masih bisa hidup hari ini Kalau gak Udah mati juga Bilang kiri kanan Tuhan baik Kalaupun kam mungkin sedang mengalami putus jari hari ini Tuhan baik Kalaupun mungkin kam lagi sakit Tuhan baik Kalaupun mungkin Masuk kam ke ATM Maaf saldo anda nol Tuhan baik Bersyukurlah mesin ATM itu gak berbicara Bisa kam intip aja Coba kalau dia berbicara Maaf saldo anda nol rupiah Datang yang di belakang dulu Jadi Tuhan itu baik Amin Kalau Tuhan Mau melakukan mujijat Dia bisa melakukan Dan masih bisa melakukan mujijat Sampai hari ini Tapi kalaupun enggak Mulailah berkata terus Tuhan itu baik Kalau copin celin anakku Dia cuma bilang Bapakku baik Pada waktu aku kasih uang jajan Dia salah Lagi main-main pun dia di rumah Lagi sekolah pun dia Aku seorang Bapak yang selalu memikirkan Tentang masa depannya Di mana dia nanti SD Kalau nanti dia SD Bagaimana siapa yang mengantarnya Bagaimana baju sekolahnya Gimana makan siangnya Dia belum berfikir pun Aku sebagai Bapak Sudah berfikir Sama dalam hidup kita Enggak Tuhan kasih pun kita berkat Bapak itu selalu berfikir tentang kita Makanya ada lagu Ku di tanganmu Ku di hatimu Tuhan itu selalu ada di Kita itu selalu ada di hati Tuhan Jadi Bapak itu baik Jangan kecewa kalau Allah Sampai hari ini mungkin tidak memulihkan ekonomi kita Jangan kecewa kalau mungkin sampai hari ini Tuhan tidak sembuhkan penyakit kita Jangan kecewa kalau mungkin sampai hari ini Tuhan tidak angkat kelemahan kita Aku setiap hari berdoa untuk kakiku ini Tuhan sempurnakan lagi lah kakiku ini Karena dengan kaki yang begini Banyak hal yang sudah tidak bisa lagi Kukerjakan Aku ganti celana saja di kamar mandi itu Sekali kan gini Kalau sudah pakai kaki ini untuk bertumpu Kadang-kadang aku bisa jatuh Sampai hari ini aku berjuang Kadang-kadang aku lihat kemarin kami ke bukit kubu Anakku main bola Mau ku tendang kuat itu Tidak bisa lagi Sakit, tidur pun sakit Aku berdoa Tuhan Sembuhkan Tuhan Tolong Tapi sampai hari ini mujijat tidak terjadi Apakah aku kecewa sama Tuhan? Enggak Aku bisa berdiri saja Aku bersyukur kepada Tuhan Jadi belajar bersyukur kepada Tuhan Kalaupun Tuhan tidak melakukan mujijat dalam hidup kita Ada satu keluarga Keluarga ini adalah keluarga yang harmonis Mereka suami istri Saling mengasihi Ada dua anak mereka putra Duanya sudah bekerja Duanya juga melayani Tuhan Si istri dia melayani di Komisi wanita Anak-anaknya dua juga melayani di gereja Mereka ini harmonis Cuma satu Kekurangan keluarga ini Bapaknya tidak mau gereja Walau bapaknya itu mendukung Mendukung Istrinya melayani Mendukung anaknya Ya ya melayani Tapi bapaknya tidak mau gereja Bapaknya ini sehat Dia jaga pola makannya Dia jaga istirahatnya Dia suka olahraga, jogging Satu kali Bapaknya waktu lari pagi Dia merasa sakit disini Duh kok kayak sakit Lalu dia bilang sama istri Ayo kita ke dokter Lalu mereka ke dokter Dokter priksa, dokter ronsen Ternyata Kanker paru-paru Stadium 4 Bapaknya marah Ah gak betul, gak betul Gak betul ini dokter di Indonesia ini Masa pula aku kanker paru-paru Aku jaga pola makanku Gaknya aku suka makan BPK Makananku pun sayur-sayur Olahraganya aku terus Ah gak betul ini Ke Singapura kita Wah Lalu akhirnya mereka terbang ke Singapura Sama istrinya Sampai di Singapura Mereka berharap Diagnosa dokter itu Gak sama dengan yang di Indonesia Sampai di Singapura Diperiksa Dokter juga bilang Aduh bapak Lama kali ini Kanker stadium 4 Kanker paru-paru Dia terkejut Dia marah Sama Tuhan Tuhan Gimana ini Tuhan Memang aku gak pernah ke gereja Tapi jangan gini lah Tuhan Tuhan macam apa engkau Kau aku kena penyakit kanker Ke gereja pun malas Marah pula dia sama Tuhan Biasa itu bilang Orang malas gereja Suka marah-marah Sama Tuhan Ngancam-ngancam Sampai dia bilang Tuhan Kalau kau gak suka Melihat aku Kasian nih ala istriku Dia kan pelayanmu Kalau kau gak suka Gara-gara melihat aku ya Lihat kasihan nih ala anakku Sembukanlah aku Tuhan Sejak itu di gereja Ibu ini selalu Nama Bapak ini disebut Untuk didoakan Doa kesembuhan Berdoa Berdoa Ada orang-orang Teman-temannya datang Ke rumah sakit Membesuk dia Kuat dia Pak Percaya kepada Tuhan Gak ada Tuhan Masa Tuhan buat aku Sakit kanker Aku bahinya Kudukungnya Anak-anakku Ada perlu Kubantu Gereja-gereja Juga Kubantu Tuhan tidak adil Sampai akhirnya Tiga bulan Mereka di Singapura Dokter bilang Aduh Pak Sepertinya Udah gak ada harapan Pulanglah ke Indonesia Pak Kalau dari sini Bapak nanti Repot pulang aja ke Indonesia Waktu mereka sampai di Indonesia Bapaknya itu tetap gak terima Ah Ah Dan akhirnya Bapaknya meninggal Waktu mayatnya dibawa Banyak orang datang Termasuk jemaat-jemaat juga datang Di akhir acara Anaknya yang paling tua Berbicara Menyampaikan ucapan terima kasih Sama semua hadirin Dia bilang Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu sudah datang Menghibur kami Kita semua sudah sama-sama berdoa Buat kesembuhan Bapak kita ini Kami pun setiap hari berdoa Tapi ternyata kehendak Tuhan beda Hari ini Dia sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan kita Tapi Bapak Ibu Sebelum Bapak kami ini meninggal Ada mujizat Yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah keluarga kami Orang mulai terdiam Oh apa ini Tiga hari sebelum Bapak saya meninggal Dia panggil kami Pagi itu begitu cerah Dia panggil kami Dia kumpulkan kami Anak-anaknya dan istrinya Lalu dia bilang begini Nakku Mama Semalam-malam Saya bermimpi Saya berjumpa dengan Tuhan Tuhan yang begitu lembut Tuhan yang begitu baik Dia peluk aku Waktu mau dia peluk aku Aku bilang Tuhan Jangan aku tidak layak Aku banyak kali dosaku Gereja pun aku malas Tuhan aku sudah begitu Nuntut-nuntut lagi Ampuni aku Bapak yang datang itu Tidak ada wajah penghakiman Dia peluk aku Dia bilang tidak apa-apa Aku tidak apa-apa Lalu dia peluk aku Lalu Bapak ini bilang Sejak itu aku merasa hidupku beda Aku suka cita Sampai hari ini aku bisa Merasakan kehangatan Pelukan Bapak itu Lalu dia bilang sama anaknya Nakku Istriku Kata dokter Aku tidak lama lagi Kalaupun nanti aku meninggal Jangan kalian nangis ya Jangan sedih Aku Rumahku Di sorga Nanti Kita pasti akan jumpa Bersama-sama disana ya Jangan kami sedih Itulah diceritakan anaknya Anaknya bilang Selama ini Bapak Ibu Kita berdoa Buat kesembuhan Bapak Tapi ternyata Tuhan 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 tidak mau Bapak sembuh Tuhan lebih memilih Memanggil Bapak Daripada dia sembuh Kadang-kadang Memang lebih bagus Secara manusia Kita memang sedih Tapi Anak ini berkata Bapak Ibu Kankernya Tuhan Tidak sembuhkan Tapi kebobrokan jiwa Bapak kami Tuhan sudah sembuhkan Kadang kita manusia kan gitu ya Kita melihatnya terlalu dekat Tapi Tuhan itu Selalu saya bilang begini Tuhan itu sudah siapkan disini Tapi pandangan kita cuma sampai sini Kita lihatnya kesembuhan Tapi Tuhan melihat Ah kalau sembuh Berat nanti rasanya pun hidup ini Udah lah Dipanggil Tuhan Jadi jangan pernah Salah paham dengan Tuhan Tuhan itu terlalu bijak Terlalu bijak untuk melakukan kesalahan Tuhan kita terlalu bijak Untuk melakukan kesalahan Makanya dia sudah lebih tahu Apa yang cocok buat kita Jangan salah paham Dengan Tuhan Makanya Yesus sama murid-muridnya Ingatkan Hati-hati ya Ragi orang Farisi Hati-hati ya Ragi Herodes Hari ini Yesus juga ingatkan Sama kita jemaat Yang ada di GPDI Dolar Rakyat ini Hati-hati ya Sama ragi orang Farisi Orang Farisi itu norak Suka pamer Sok rohani Tapi sebenarnya Di dalam firman Tuhan bilang Kayak kuburan Hati-hati Hati-hati Sama ragi Herodes Yang haus kekuasaan Haus dihormati Biarlah firman Tuhan Hari ini bisa Mengingatkan kita Kalaupun apapun Yang Tuhan izinkan Terjadi dalam hidup kita Itu semua Guna kebaikan kita Tuhan gak pernah jahat Kalau Tuhan mau Dia pasti akan Lakukan mujijat Dalam hidup kita Bisa hari ini Bisa besok Tapi tepat Pada waktunya Tapi kalaupun Tuhan gak mau Lakukan mujijat Jangan salah paham Sama Tuhan Yang pasti Tuhan Tetap sayang Kepada kita Bila kau izinkan Sesuatu terjadi Ku percaya Semua untuk Kebaikanku Bila nanti Telah tiba waktu Ku percaya Ku percaya Kuasamu Mengulihkan Hidupku Ku percaya